ya sekarang kita lagi ada di Little Tokyo jadi di sini juga ada jasa naik jeep buat ke tempat-tempat wisata di sekitar sini cuma kayaknya aku enggak naik dulu deh kayak garing ya cuma naik berdua mohon biasa rame-rame biar patungannya murah ini kita lihat-lihat daerah sini aja yang numpak Sikil hai 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 oh gitu kayak gini berapa minimal bisa ditukar es krim atau minuman dibuat penukaran atau sebagu potongan juga bisa potongnya dua puluh satu potong nanti bisa digunakan di restoran di pelam renang sama di coffee shop di sebelah loket saat ada toko souvenir yang menjual penak pernik ala Jepang dan disini juga bisa rentak kimono loh konnichiwa nihon 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 jih kawabus banget kayak di Jepang ini pas lagi sepi banget enak sih cuma tadi jalanan ke sininya agak serem ya naik-naik gunung gitu jalannya kecil jadi ya harus hati-hati sih jadi kayak dari kota Jogja tadi dari hotel ke sini itu sekitar 45 menitan dan naik gunungnya sendiri tuh sekitar 20 menitan tapi wah terbayar sini keren banget waaah waaah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Di lorong juga disediakan dispenser untuk refill air minum Nah saatnya explore hotel Menurutku hotel ini Walaupun kecil tapi cukup estetik ya Setiap sudutnya Didesain dengan cukup menarik Terutama bagian eksteriornya Aku sering banget lihat orang-orang Posting foto di lantai 2 nya ini Dan hasilnya cakep banget Gimana menurut kalian? Selesai check-in dan explore hotel Aku lanjut jalan kaki sekitar 5 menitan Ke Milk by Arthemy Menurutku vibesnya kayak mini cafe yang ada di Bali gitu guys Disini aku nyobain es krim Rafa fat cake dan pastanya Untuk pilihan rasa es krimnya sendiri Gak terlalu banyak ya Ini aku coba yang 3 rasa Seharga Rp32.000 Aku coba yang rasa Roasty with almond Strawberry dan Earl Grey Es krimnya menurutku cepet banget lelahnya Dan untuk rasanya sendiri oke sih Boleh dicoba Buat makan malam aku beli sate ratu Ini satenya enak banget Empuk juga Wajib banget buat dicoba Destinasi selanjutnya Gak menanjak gini ya jalannya Ini dari parkiran Kita harus jalan kaki Menuju loket utamanya Bisa juga naik shuttle jeep Buat yang gak kuat jalan Nanti dianterin sampai atas Dekat bangunan gerejanya Sebenernya jalannya gak jauh Cuma nanjaknya lumayan ya Shuttle jeepnya ini Bayar by the way Rp10.000 untuk sekali jalan Rp15.000 untuk ke pulang pergi Untuk tiket masuknya sendiri Rp25.000 per orang Selamat pagi Oke jadi ini aku Sudah ada di Bukit Rema Ini pagi-pagi udah olahraga Ini tuh terkena banget Sama gereja yang bentuknya ayam Tadi perjalanan dari Malioboro Itu sekitar Satu janan Ini agak licin ya Banyak lumut di batunya Ini tuh katanya miringnya 45 derajat Oke ini licin Jadi kayaknya videonya Nanti dulu Oke Itu dosor ke bumi Tapi aku udah kemater Guys Ini salah sepatu Ini salah sepatu nih Oh dekat Oh dekat Napas udah satu dua Oke depan udah Gerajanya kok Oh dekat Oh dekat Oh dekat perkenalkan nama saya Ranti nah disini saya akan menemani Kakak untuk tur di Bukit Rema dari lantai 1 hingga ke lantai 2 karena untuk bangunan ini terdiri dari tujuh lantai Kak semuanya bisa diakses sampai lantai ketujuhnya namun untuk asesnya masih menggunakan tangga manual dan kemudian ada satu jalur tur yang tidak ikut di bagian lantai 1 dikarenakan di luar bangunan yaitu jalan salib jadi di sebelah kanan kakak yang dibawah ini adalah jalan salib atau via dolorosa bagi yang beragama Katolik untuk semacam gereja kakaknya bernama kata di sebelah timur sana dan di ujung jalan salib ini ada gua Maria di sebelah situ dan karena untuk tur pertama kita memasuki area lantai 1 tempat ibadah bagi semua agama ada beberapa peraturan Kak salah satunya mohon maaf belum bisa untuk mengambil dokumentasi nanti pengambilan dokumentasi bisa dilakukan kembali mulai dari lantai 2 dan seterusnya di akhir itu rantai 1 ada wall of hope yaitu tempat untuk menilis harapan-harapan kita yang kemudian digantungkan di dinding nah karena fungsinya sebagai rumah doa bagi semua agama jadi tempat ini tuh belum pernah dipakai untuk misah atau ibadah bagi satu agama kenapa bangunannya lebih dikenal sebagai gereja karena bangunan ini tuh milik berorangan atau pribadi dimana yang punya beragama Kristen protestan di setiap lantai bangunan sekeliling didinya dipenuhi lukisan gini ada juga yang berisikan foto pemandangan gunung dan sebagainya Oh ya bentuknya ini bukan ayam melainkan burung merpati dengan makota di kepalanya dimana melambangkan 3 hal yaitu perdamaian cinta kasih dan kesetiaan ini kita sudah sampai di bagian paruhnya di bagian paruhnya ini ada ruang tunggu bagi pengunjung yang mau naik ke atas mahkotanya untuk naik ke bagian mahkotanya kita harus naik tangga putar seperti ini guys selamat menikmati oke sekarang ini aku lagi ada di atas mahkota merpatinya pemandangannya cakep banget panas banget tapi pemandangannya bagus banget gila nah di sebelah sini itu ada fokus lastnya nggak kelihatan bagian badannya merpati nah jadi ini ruangan-ruangan yang tadi kita lewati setelah puas berkeliling aku lanjut makan pagi sekaligus makan siang di cafe bukit rema ini lapar banget guys belum makan dari pagi untungnya porsinya lumayan banyak ya Oh ya pemandangan dari kafenya sini juga indah banget loh oke jadi nih aku udah kembali di mobil aduh tadi jalanan turunnya aku pleset 3 kali untung nggak jatuh cuma yuh untung kakakku ada di depan oke jadi tadi itu kupon masuknya bisa ditukar sama gantungan kunci nah bisa ditukar gantungan kunci gini masing-masing satu kupon itu satu terus ini dapet kripiknya mereka oleh-oleh Kasparobudur Bukit Rema jadi itu apa ya chips gitu kayaknya ya soalnya nge-review karena nge-review di Google Maps oke habis gini aku mau lanjut ke destinasi berikutnya cuma masih nggak tahu juga mau lanjut kemana pokoknya ikutin terus perjalananku hari ini let's go destinasi selanjutnya aku mampir ke Karniko kafenya cukup luas dan estetik banget ya ga hanya indoor tapi juga ada area alternya setelah dari sini aku lanjut check-in ke hotel ditunggu video selanjutnya ya makasih buat yang sudah nonton jangan lupa di like comment share subscribe see you on the next video bye bye